assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari POPS salam sejahtera dan sehat selalu guys Oke jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi seputaran aquascape jadi di depan sini ya aquascape nya sudah mengalami habis co2 guys nah yang dimasuk co2 yaitu gelombung lembung udara untuk menyumburkan tanaman-tanaman yang ada di dalam air ini guys jadi hari ini bagaimana cara mengisi atau merefill co2 dengan memakai dua komponen guys yaitu yang pertama dengan soda kue yang kedua dengan citron jadi pencampuran soda kue dan citron berapa gram dan air berapa mililiter kita akan lanjut membuat co2 hari ini guys ya guys sebelum kita melanjut pembuatan co2 guys atau membuat refill co2 jadi aquascape ini ya dengan spesifikasinya panjang ke kanan 1 meter 30 cm dan tingginya hanya 45 cm guys dan ketebalannya guys ya ketebalannya hanya 14 cm ya guys jadi seperti ini guys nah dia tembus pandang diantara tembus pandang diantara tembus pandang diantara sekat tembok jadi kalau kita lihat ya diantara tembok sekatnya seperti ini guys jadi antara tembok ke tembok nah jadi tebalnya hanya 14 cm ya guys seperti ini ya jadi kalau kita lihat seperti ini guys ya oke oke jadi aquascape ini ya guys kita lengkapi memakai filter guys filternya ada di bawah sini guys jadi kita akan cek filternya ada di bawah ya jadi filternya di sini guys nah filternya seperti ini guys nah kalau kita lihat jauh filter ini dan ada tabung co2 nya seperti ini guys nah sekarang kita akan merefill co2 cara merefill dan cara meraciknya guys nah langsung naik ke atas seperti ini guys jadi aquascape nya hanya ketebalannya 14 cm ya guys seukuran tembok tersebut oke lanjut kita akan merefill co2 nya guys untuk membuat co2 dengan sea salt atau citron dan soda kue guys caranya kita akan beri di video ini guys ya jadi disini ya nah gelembung-lembungnya sudah tidak ada guys berarti co2 nya sudah habis dan di jarum sini juga menunjukkan nol ya guys ini ya kuning-kuning itu ya ke bagian nol paling bawah berarti gas co2 sudah habis kita akan lanjut cara membuat refilnya guys ya jadi kita lepas dulu guys ya selang yang ke atas supaya kita bisa ambil tabungnya guys seperti ini guys ya guys jadi co2 nya sudah tidak mengeluarkan lembungnya guys jadi kalau kita lihat seperti ini guys jadi gelembung-lembungnya sudah tidak keluar berarti co2 sudah habis guys yang ada di sini guys yang ada di sini guys ya berarti kita harus merefill atau isi ulang dan bagaimana cara merefill isi ulang simak terus guys oke guys jadi kita langsung racik untuk pembuatan co2 ya jadi soda kue 200 gram guys dan citron citrit asid 200 gram juga guys dan satu gelas air guys 300 mili ya jadi langsung kita tuang saja bisa citrit asid terlebih dahulu atau soda kue terlebih dahulu itu guys jadi kita langsung tuang ke dalam tabung co2 jadi bagaimana cara merefill co2 buatan sendiri atau DII guys oke guys kita tuang citrit asid terlebih dahulu sebanyak 200 gram ya jadi tuang langsung saja guys tanpa kita memakai corong ya kita masukkan ujung plastiknya guys supaya tidak tumpah seperti ini ya ya langsung masuk ya guys perlahan-lahan kita tarik-tarik guys supaya masuk semua rata ya ternyata sudah masuk semua dan yang kedua guys dan yang kedua guys kita masukkan soda kue 200 gram juga guys ya langsung kita masukkan seperti tadi guys jadi ujungnya plastik masukkan lebih simpel tidak usah memakai corong guys dan sedikit-sedikit kita tarik-tarik supaya masuk ya guys jadi cara membuat CO2 buatan sendiri atau DI DII ya guys jadi seperti ini kita langsung masukkan lebih simpelnya kita langsung masukkan dikit-dikit guys kita langsung masukkan dikit-dikit guys plastiknya supaya dia masuk ke dalam tabung semua ya jadi kayak ini ya guys ya hampir masuk semua kita tarik sedikit-sedikit supaya rata masuknya ya jangan terlalu kenceng guys naik-naiknya bisa tumpah nah jadi seperti ini guys sudah masuk semuanya oke guys jadi bahan dasar dua buah bahan dasar sudah masuk ke dalam tinggal kita masukkan air guys nah yang lebih penting disini guys jadi memasukkan air biar biar tidak langsung airnya keluar guys jadi sangat hati-hati karena langsung mereaksi kita masukkan plastik terlebih dahulu guys supaya tidak tergabung tercampur ya guys nah jadi seperti ini masukkan plastik dan siapkan tutupnya guys jadi tutupnya kita harus tahu putaran untuk menutup ke kiri atau ke kanan supaya tidak tumpah cairannya guys karena setelah dimasukkan air dia akan bereaksi dan mengeluarkan gas jadi kita pakai alat bantu plastik guys supaya bisa cepat menutup dan airnya tidak tumpah oke langsung kita proses menuang air guys nah airnya langsung kita tuang ke dalam plastik guys jadi plastiknya masuk ke dalam tidak masalah guys nanti bisa kita ambil lagi setelah mau refill kembali guys air sebanyak 300 ml ya guys ya jadi hati-hati jangan sampai plastiknya turun ke bawah duluan guys nah jadi langsung kita siap-siap menutup ya guys jangan sampai menutupnya lama air berhamburan keluar guys nah jadi seperti ini guys langsung kita turunkan ya langsung kita tutup guys ya jadi bereaksinya agak lama guys ya jadi seperti ini ya guys kita tutup yang kencang supaya tidak ada gas yang bocor atau terbuang ya perlahan-lahan kita kencangkan guys oke guys sudah selesai ya pembuatan co2 sendiri guys atau refill co2 langsung kita kocok guys ya seperti ini kita kocok supaya dia bereaksi ya tabung sudah dingin ya guys berarti sedang bereaksi dan gasnya juga sudah mulai bereaksi guys nah guys jadi sudah selesai seperti ini ya nah di tabung sudah bereaksi ya guys jadi ada embun tabung dipegang juga sangat dingin guys seperti ini guys sudah berembun menandakan citronnya dengan soda kue sedang bereaksi dan kita lihat jarumnya guys jarumnya sudah mulai naik ya jadi naik tekanannya berarti sudah meningkat guys ya guys lihat jadi udah ada embun dan tanknya sangat dingin ya jadi berarti sudah proses co2 nya sudah berproses bereaksi dan lihat guys tekanannya sudah mulai naik ya jadi tekanannya sudah di angka 15 guys jadi lewat dari 10 ya nah kalau kita jump seperti ini guys jadi tekanannya sudah naik oke langsung kita tes guys untuk co2 ini oke guys jadi tekanannya sudah naik terus ya hampir 20 guys dan kita tes untuk di dalam sini ya air apakah ada gelembung keluar kita putar sedikit sedikit guys nah ternyata sudah bagus guys kita setel satu detik satu detik guys per bubble ya nah jadi kita tinggal setting untuk kecepatan gelembungnya guys antara satu detik satu bubble atau dua detik kita bisa tes seperti ini guys ya misalnya kita akan cepatkan seperti ini guys putar perlahan-lahan ya jadi kalau kita lihat ya gelembung-gelembungnya guys sudah nampak sudah bisa dipakai ya guys seperti ini untuk gelembungnya kita perhatikan guys ya kita bisa putar perlahan-lahan untuk mendapatkan gelembung yang tepat guys ya jadi kita putar perlahan-lahan nah seperti ini atau perlambat mempercepat bisa guys ya guys jadi sebelumnya kita pasang kita pastikan terlebih dahulu guys kita rendang di ember kayak gini guys apakah ada bocor atau tidak untuk tutupnya dengan bodi guys jadi pastikan tidak ada kebocoran dan terlihat nanti gelembung-gelembungnya guys ya jadi seperti ini ya guys kita rendam saja ya berarti nggak ada gelembung keluar ya guys antara sambungan atas dengan bodi guys jadi udah yakin tabung ketutupnya tidak ada bocor guys sehingga aman guys dan bisa awet dua bulan guys oke guys langsung kita pasang ke aquascape nya guys ya guys jadi setelah selesai membuat refill co2 ya guys jadi tabungnya langsung kita tempatkan kembali semula dan selangnya kita pasang lagi guys jadi selangnya ada disini kita pasang ya seperti ini guys nah pastikan sambungan-sambungan ya guys jangan sampai ada yang bocor oke sekarang sudah terkoneksi ya guys untuk co2 nya seperti ini guys ya jadi co2 tabungnya sudah selesai kita langsung putar saja guys perlahan untuk men setting bubble atau gelembungnya guys ya jadi pastikan gelembungnya sudah bisa keluar dan gelembung ini ya guys bertahan sampai dua bulan guys jadi dua bulan habis bisa kita refill lagi seperti tadi guys untuk cara mengisi ulangnya oke dan kita tunggu beberapa saat guys untuk melihat hasil dari co2 nya di aquascape ini guys jadi co2 nya sudah mulai keluar lagi ya guys jadi sudah bisa keluar seperti ini guys co2 nya gelembung-gelembung co2 ya jadi kalau kita perhatikan sudah bisa kita refill hasilnya seperti ini guys jadi merefill co2 dengan cisot citron dan soda kue guys ya kalau kita lihat agak jauh ya guys ya jadi seperti ini guys ya jadi cara membuat citron atau soda soda kue guys digabung sehingga menghasilkan co2 jadi co2 nya seperti ini kita bisa setting ya guys untuk mengeluarkan sedikit-sedikit atau gelembungnya agak banyak sesuai kebutuhan kita selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati